Intro Angkatan Bersenjata Rusia terus menggempur benteng pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina Baru-baru ini di tempat yang tidak disebutkan namanya Meledak Rusia kembali bombardir pertahanan pasukan Ukraina Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 26 November 2022 Meledak Rusia tanpa buang-buang waktu langsung menghancurkan posisi pasukan Ukraina di dalam parit Serangan presisi tinggi berlangsung begitu cepat dan jelas Akibatnya pasukan Ukraina diklaim Rusia dewas dalam isiden penyerangan kali ini Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejauh ini selama invasi berlangsung Rusia secara total melaporkan 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter dan 2.562 kendaraan udara tak berawak Serta sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin Dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir Total 86.150 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-276